Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu Ya, kita masuk ke materi di perkuliahan sistem informasi manajemen persediaan Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu manajemen persediaan Dan juga, apa sih gambaran umum sistem informasi Khususnya nanti di bidang persediaan ataupun inventory Oke, sahabat informasi sebelum kita memulai materi ini Silahkan anda men-like dan subscribe channel ini Ya, apa yang dimaksud dengan persediaan Jadi, kita selalu masuk ke sistemnya kita bicara dulu apa itu inventory ya Mungkin beberapa sudah memahami bahwa persediaan adalah satu hal yang merupakan modal kerja yang tertanam dalam bahan baku Jadi, ibaratnya adalah suatu modal kerja Ya, suatu aset ya Ataupun juga suatu yang harus sifatnya berputar Dan ini karena dia modal kerja, maka dia bisa tertanam di dalam bahan baku Di working process, barang setengah jadi maupun lupa barang jadi tergantung dari industri masing-masing Nah, kemudian yang kedua, persediaan juga merupakan suatu elemen modal kerja yang tadi harus terus berputar Ya, seperti kita punya modal, ya modal itu harus berputar Sehingga pada saat kita akan menjual barang, maka kita bisa memproduksi barang tersebut Oke, dan ini sifatnya adalah terus menerus Dan itu bisa mengalami perubahan Perubahan itu tergantung dari kondisi pasar, kondisi lingkungan, maupun juga variasi dari produknya Oke, kemudian juga ada yang membagi persediaan itu adalah suatu aktifa ya Nah, aktifa ini berarti dia harus berputar ya Nah, jadi inventory ini atau persediaan suatu elemen utama ya dalam modal kerja Jadi, ibaratnya misalnya Anda ingin membuka usaha ya atau misalnya bisnis, pasti juga butuh modal Nah, modal kerja itu maka harus berputar Itu juga untuk di industri maupun di manufaktur Ya, perusahaan juga harus bagaimana bisa untuk memutar dari produknya, dari inventory-nya ya Oke, yang pertama, jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya ya Barang tentu tadi, kalau misalnya kita ingin membuka usaha ya Pasti kita punya produknya ya, punya barangnya dan barangnya itu disebut dengan persediaan ya Yang kedua adalah aktifa ya, aktifa tadi adalah modal kerja yang dia terus untuk berputar dan mengalami perubahan Yang ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah ya, ibaratnya tingkat untuk pengembalian atau penjualan kembalinya itu paling rendah ya Jadi, ibaratnya barang yang kita beli ya, kita jual Itu bisa laku di pasar, namun kalau misalnya tidak bisa kita jual ya, maka kita jual lagi sisanya itu harganya pasti akan rendah Oleh karena itu, maka persediaannya harus dikendalikan Oke, nah ini adalah macam persediaan Ya, ada persediaan dari perusahaan dagang Yaitu sebenarnya persediaan barang dagangan Dan perusahaan industri, yaitu persediaan bahan baku Persediaan bahan dalam perusahaan dan juga persediaan barang jati Ya, jadi tadi berdasarkan dari barangnya ya Ada persediaan bahan mentah, bahan baku, barang dalam perusahaan dan persediaan barang jati Nah, sekarang apa dimaksud dengan manajemen persediaan Tadi kalau kita sudah mempelajari tentang persediaan Ya, bahwa persediaan itu harus aktifai yang harus berputar Nah, maka harus dikolah dan kita sebut dengan manajemen persediaan Jadi, ibaratnya persediaan itu adalah mengatur tingkat persediaan yang tepat ya Harga jumlahnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil Ya, jadi jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit Sehingga nanti konsumen tidak terdapat Apa maksudnya, jadi low sales ya Konsumen butuh tebaran di daerah Kemudian kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi Presiden akan menekan keuntungan perusahaan ya Nah, ini yang kedua sangat penting ya Tinggi redahnya tingkat perputaran akan bertambah langsung Terhadap besar kecilnya daerah yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi Kolehan nabah ya Maksudnya adalah Kalau semakin cepat berputar Maka perusahaan itu atau daerah yang ditanamkan itu sangat bagus ya Tapi kalau misalnya rendah perputarannya Maka persediaannya itu Atau misalnya daerah yang ditanamkan itu juga akan terhambat Oke, kemudian dijelaskan kembali Semakin tinggi tingkat perputarannya Semakin tinggi Maka semakin pendek tingkat dana yang ditanam dalam persediaan Ibaratnya dana terus berputar Ya, cepat Misalnya kita punya modal 1 miliar Kemudian kita dapat misalnya perputarnya 1,5 miliar Nah, 500-nya bisa kita putar lagi untuk membeli Barang yang untuk persediaan Maka dapat disebutkan juga semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan Jadi semakin kecil Ya, nah ini yang lebih bagus ya Perputarannya harus lebih tinggi, lebih cepat Sehingga tingkat dana-dana terus sangat pendek Ya, maka semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan Ini adalah yang bagus ya Oke, nah ini adalah penyebab-penyebabnya Jadi kalau misalnya persediaan itu terlalu tinggi Maka biaya simpannya akan tinggi Daya bunganya tinggi Kemudian Atau biaya pemeliharaannya juga tinggi Dan kemungkinan kerugian karena kerusakan Turunnya kualitas dalam kawasan Ya, dan juga dapat menyebabkan memperkecil keuntungan perusahaan Sebaliknya Bagaimana kalau misalnya persediaannya terlalu kecil Ya, maka proses produksi akan terganggu Ya, sehingga perusahaan dapat bekerja dengan full capacity Ya, maksudnya dia tidak dapat bekerja dengan aset modal yang cukup besar Karena ibaratnya persediaannya kecil ya Dan juga direct labornya atau misalnya naik kerjanya tidak bekerja dengan sepenuhnya Jadi terbanyak kondisi idle atau terjadi waste di dalam kondisi pesan tersebut Nah, juga apabila penjualan turun ya Nah, ini bisa menyebabkan Ya, jadi pembeli persediaannya kecil Penjualan turun Maka akan menyebabkan lagi Ya, menyebabkan permasalahan seperti Perusahaan tidak dapat memilih pemerintahan konsumen Turunnya market share dan juga turunnya labah Ya, seperti ini Oke, tadi kita sudah bicara Menjualan persediaan dan sekarang kita masuk ke dalam sistem Apa itu sistem? Sistem adalah suatu kumpulan unsur ya Atau elemen yang dia sifatnya berkaitan Dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama Untuk mencapai suatu tujuan Jadi ada sistem Misalnya contoh sistem perkuliahan Berarti ada Anda butuh materi perkuliahan Anda butuh dosen Anda butuh tugas Anda butuh ujian untuk mendapatkan nilai Jadi untuk mencapai suatu tujuan Ya, jadi itu adalah sistem Dan juga disebutkan suatu jaringan kerja Dari prosedur-prosedur yang dapat saling berhubungan Ya, berkumpul bersama-sama Untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu Misalnya sistem penjualan barang online Ya, e-commerce Ya, jadi jaringan kerja Jadi misalnya bagaimana untuk pembelian barang Ya, bagaimana barang Nah, persediaan barang tersebut Terus bagaimana memproses untuk barang untuk luar Dan juga bagaimana mendistribusikan barangnya Nah, ini adalah karakteristik-karakteristik dalam sistem Ya, jadi kalau kita bicara sistem Karena dia adalah tadi kumpulan ya Suatu unsur, elemen yang berkumpul Nah, maka untuk mencapai hasilnya bagus atau tidak Itu ada namanya karakteristik sistem Ya, yang pertama adalah komponennya, elemennya Nah, ya tadi kalau misalnya kita bicara Misalnya sistem penjualan e-commerce ya Misalnya, tentu ada komponen-komponennya ya Bagaimana cara membeli barang Bagaimana konsumen mengorder Pesanan Dan juga bagaimana prosesnya Kemudian batas sistem banderinya ya Batas sistemnya Sistemnya itu misalnya hanya bisa dijalankan Melalui aplikasi Android system Ya, atau menjualan iOS ya Atau misalnya hanya bisa dijalankan Di komputer yang prosesornya tinggi Biasanya jalan-jalan Kemudian lingkungan luar Environment-nya Mas, disini adalah lingkungannya Ya, bagaimana Kayak kira Misalnya contoh Kalau misalnya kita Apa tadi E-commerce Ya mungkin internetnya bagaimana Ya Misalnya kita mau dua barang di luar daerah Apakah daerah sebut Apa masyarakatnya sudah Sudah bisa menggunakan internet Ataupun jaringan pun Penghubungnya interface Ya jadi harus ada Baratnya Ada menghubungkan suatu sistemnya Jadi bagaimana Supaya bisa menjalankan Sistem tersebut Ya Interface Kemudian input ya Apa yang bisa di input Masukkan mungkin Data konsumen Data Supplier Kemudian bagaimana diolah input tersebut Kemudian jadi output ya Keluaran Dan output itu Bisa menjadi tujuan Ya Sasan menjadi tujuan Dan tujuan atau goal ya Jadi seperti misalnya kita Membeli barang secara online Ya Jadi Ya kita Biasa masukkan inputnya Plus output dan output Sehingga Dan tujuannya Ya Kita beli tersebut Kemudian goalnya adalah Misalnya sampai dalam berapa hari Nah itu adalah Dipengaruhi dengan karakteristik sistem Jadi Kalau Nah ini tadi udah Ya Oke Nah ini ya Sistem komputer itu Dibagi lagi Ada empat ya Ada sistem software Ini adalah software Aplik Apa Sistem median process Support program Sistem software Ya Jadi berbentuk sistem Seperti sistem informasi Persediaan Itu adalah sistem software Ada application software Ya Jadi yang dia perlu ditanam Dia perlu di install Ya Jadi general focus Aplikasi software Jadi khusus Misalnya untuk akutansi Untuk misalnya Penjualan Ya Sistem informasi Misalnya Sistem informasi Tadi akutansi Sistem informasi Pegawai Ya itu adalah Aplikasi software Kemudian Juga ada hardware Ya Ada cpu Monitor Keyword Printer Dan lain-lain Dan juga ada Brandware Ya Brandware Adalah Usernya Ya Atau juga Database Administrator Sistem analis Programmer Dan juga Operatornya Nah ini tadi hubungannya Ya Jadi ada Computer hardware Kemudian Sistem software Aplikasi software Dan juga Brandware Jadi Semua ini Harus bisa Terhubung Ya Sehingga Sistem Dari Sistem Informasi Itu bisa Dijalankan Dengan Baik Oke Sekarang kita Masuk ke Informasi Ya Informasi Adalah Suatu data Yang diolah Menjadi bentuk Yang memilih arti Bagi si penerima Ya Dan bermanfaat Bagi pengambilan Keputusan Saat ini Atau mendatang Ya Jadi Informasi Adalah Suatu data Ya Data Yang diolah Misal tadi Kalau misalnya Untuk menjalankan Aplikasi Online E-commerce Ya Anda harus Masukkan data Konsumen Ya Data supplier Data supplier Data alamat Ya Dan itu Nanti diolah Sehingga Nanti bisa Barang tersebut Bisa terkirim Ke tempat Anda Ya Oke Ini jenisnya CC informasi Terbaru Tepat waktu Telepan Ya Nah ini informasi Ini juga ada Penggunanya Ada yang Untuk low level Ada middle level Dan top level Informasi Itu dibagi Tiga Ada Untuk kalangan Level yang low Kemudian level Yang middle Dan yang Level yang top Oke Jadi dapat kita Simpulkan Bahwa Apa yang Maksud dengan City informasi Management City informasi Median adalah Suatu sistem Yang ada Dalam Suatu Organisasi Yang mempertemukan Kebutuhan Pengolahan Transaksi Harian Kemudian Dia mempunyai Sifat menjerial Dan kegiatan Strategi Dari suatu Organisasi Dan menyediakan Pihak Leportan Dengan Lapor Lapor Yang diperlukan Jadi Sistem Informasi Median adalah Suatu Organisasi Atau Suatu Perusahaan Yang dibutuhkan Untuk melakukan Pengolahan Transaksi Harian Misalnya Kegiatan Operasionalnya Mendukung Kegiatan Operasional Bersifat Mengelola Contoh Nanti Kita akan Belajar Sistem Informasi Whereas Management Sistem Bagaimana Mengelola Warehouse Bagaimana Mengelola Kegiatan Sistem Di Perbudahan Dan juga Dia bersifat Managerial Mengelola Dan merupakan Suatu Strategi Dari suatu Organisasi Dan ini Menyediakan Plak keluar Tentu Dengan Laporan 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 Misalnya Laporan Penjualan Hari ini Laporan Barang Masuk Laporan Barang Keluar Dan itu Adalah Sistem Informasi Management Atau MacLeod Mendefinisikan Sistem Informasi Management Suatu Sistem Yang Punya Kemampuan Untuk Mengumpulkan Informasi Dari Semua Sumber Dan Menggunakan Berbagai Media Untuk Menampilkan Informasi Jadi Suatu Sistem Yang Dapat Mengumpulkan Informasi Dan Dia Bisa Menggunakan Berbagai Media Untuk Menampilkan Informasi Misalnya Melihat Komputer Menggunakan Gadget Handphone Bisa Menggunakan Media Media Elektronik Lain Yang Bisa Ditampilkan Untuk Menjadi Suatu Informasi Oke Untuk Materinya Sampai Disini Sampai Ketemu Di Kesempatan Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Wb Hari Sampai Sampai Pertinda Sampai Sekarang Terima kasih